Kedatangan pesawat Susi Air tipe L410UVPE20 dengan kapasitas 18 penumpang berhasil mendarat dengan mulus di Bandara Andijin Mama Samba dan disambut Bupati Lutara Indak Putri Indriani bersama dengan beberapa pimpinan SKPD dan Kepala Kementerian Agama Daerah Lutara pada Senin 22 Mei 2023 siang. Pemerintah Daerah Lutara sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang telah melakukan kerjasama dalam bidang penerbangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Lutara Indak Putri Indriani. Pemerintah Kabupaten Lutara mengapresiasi kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program subsidi untuk penerbangan khususnya dari Makassar ke Masamba. Nah ini tentu saja kita harapkan dapat berdampak terutama di dalam kunjungan ke Kabupaten Lutara. Kita berharap penerbangan ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta dapat memudahkan urusan dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Yang terpenting kata Indah ialah dampak ekonomi seperti investor yang tak lagi memikirkan jauhnya jarak dan waktu tempuh terutama dari ibu kota provinsi menuju ke Masamba Lutara. Karena dengan menggunakan penerbangan hanya membutuhkan waktu satu jam dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bandara Andijema Masamba. Indah Putri mengajak untuk menyukseskan program ini karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lugu utara. Di tempat yang berbeda, Kumpurnut Sulawesi Selatan, Nandi Sudirman di Makassar mengatakan subsidi ini dilaksanakan stimulan agar bisa berjalan lancar di setiap wilayah. Kita mau untuk stimulan subsidi penting supaya nanti kalau sudah bisa jalan sendiri mungkin sekitar beberapa bulan, kita bisa mencari lagi untuk subsidi wilayah lain lagi. Bagi tidak, Bandara-Bandara yang setiap tidak ada aktivitas ini kita sasar untuk kemudian ada aktivitas penerbangan. Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Kelautan dan Perikan mengatakan hal ini sangat luar biasa karena mampu mengurangi beban masyarakat, baik jarak maupun biaya. Satu hal yang luar biasa, untuk apa pemerintah membangun Bandara, fasilitas, tapi tidak ada yang tebang. Dan kalau jarak itu bisa menjadi satu jam daripada dua belas jam kan jauh lebih baik. Apalagi kalau puluh-puluh, kalau cuaca jelek, air laut sedang ombak tinggi, mau pakai apa. Jadi konektivitas itu sangat penting dan saya pikir Pak Gubernur luar biasa. Adapun jadwal dan harga tiket Makassar Masambah sebesar Rp457.880, sedangkan Masambah Makassar sebesar Rp358.000 dengan hari penerbangan Selasa dan Kamis. Sementara untuk lute Masambah Surako dengan tarif tiket Rp274.750 dan Surako Masambah sebesar Rp254.750. Arianto mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.